KAMIS TANGGAL 12 AGUSTUS TAHUN 2021 Kalau prediksi saya, Anies enggak pernah jadi capres ya Sebab KPK aja bisa jadi ancaman untuk dirinya, ujarnya Belum lagi partai politik yang berpotensi melirik Anies Baswedan Kedepan hanya Partai Keadilan Sejahtera, PKS dan Partai Nasdem Sehingga menurutnya tidak ada lagi alat dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan Anies menuju pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024 Banyak rintangan yang harus dia lewatkan, ujarnya Pernyataan Arif Poyono ini berkebalikan dengan ucapan pengamat politik dari Unas Robi Nurhadi Dia menilai Anies berpeluang besar mendapatkan tiket capres Cawa pres yang dibutuhkan Anies adalah orang yang dianggap menjadi pelengkap penting Untuk menghadapi paket lawan yang mengancam pada satu hal atau dianggap kuat pada hal lain Jadi bagaimana menurut Anda?